assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen temen ini gue mau ngobrol ngobrol dikit ya temen temen ya ini gue habis ngawinin ikan cupang ya habis ngawinin ikan cupang ya ini Alhamdulillah anaknya banyak banget ya anaknya banyak kayak gini nih kalau ada jantan jago jagain telur kayak gini jagain anak kayak gini dipertahankan temen-temen apalagi kalau dia punya form yang bagus ya ini form yang bagus multi-color ini ya apalagi warnanya bagus keren banget nih jangan jangan di buang-buang temen-temen dipertahankan di buang-buang jangan dijual temen-temen pertahankan kecuali anaknya udah banyak banget nah ini mantep nih Alhamdulillah ya gue punya cupangnya kayak gini nih dipertahankan yang kayak gini ya nih ini juga ini half moon ya gue lagi ngawinin half moon ya anak-anaknya masih di pojok-pojok ini anak-anaknya half moon dan satu lagi ini temen-temen ini cupang bagus sebenarnya cuma anaknya dikit banget nah kenapa nah ini dia temen-temen gue mau ngobrolin ini temen-temen mau ngobrolin ini anaknya sedikit ya padahal sebenarnya telurnya awalnya banyak banget nih ada nih ada anaknya ketemu ya kasihan ya anaknya dikit jadi nyapan nih kenapa bisa kayak gini ternyata temen-temen dimakanin dimakanin ini dimakanin apa sih namanya dimakanin semut nah ini mungkin hati-hati banget buat temen-temen semua ya jadi gue baru pengalaman sekali ya ini pengalaman sekali nih mungkin gue kasih nanti videonya jadi gue kasih videonya jadi kemarin semut itu karena gua tempelin ke tembok ya kan ini mungkin karena lagi banyak makanan ya ada pakan ayam di bawah nih agak kotor dikit gue belum sempet ngebersihin karena keburu-buru dulu kemarin jadi akhirnya kemarin gua tempelin tembok juga pas gua tempelin tembok semut itu pada naik temen-temen gue baru nemu kejadian semut masuk ke dalam sini terus dia makanan telur abis telur ikan gua dimakanin dibawa digotong mereka masuk ke sini naik ke plastik nih mereka nggotongin telur-telurnya digotong rame-rame terus dibawa nah parah banget nih banyak banget telurnya ini justru dari tiga ini ya temen-temen kalau gue lihat ini yang telurnya paling banyak tuh yang ini nah telurnya diambil yang ini juga hampir sebenernya kemarin ini hampir terus udah keburu terselamatkan pas gua tahu ada semut di sini gua pinggirin langsung gua pisahin nih kan jadi jangan sampai nyetet tembok sih ya ya karena gara-gara nyetet tembok ya kan di sini ada semutnya nih udah pada siap-siap mau pada nyerang nih gua singkirin semutnya gua matiin semua nah yang ini udah terlanjur temen-temen semutnya udah ngebawa semua telurnya udah dibawa ke atas ya kan dari sini ya akhirnya udah sayang udah nggak terselamatkan dan akhirnya hanya-hanya beberapa ikan yang bisa terselamatkan di sini temen-temen hanya beberapa ikan yang bisa terselamatkan di sini nah mungkin nanti anak-anaknya gua barengin sama ini kali ya nah gitu temen-temen jadi informasi buat temen-temen semua mungkin ternyata semut juga bisa jadi predator ya bisa jadi predator ikan cupang gitu ya dengan cara memakan-makan telurnya hati-hati-hati banget ya mungkin bisa lain kali dijaga tempatnya di sekitarnya jadi jangan sampai kita tinggal-tinggal aja kan gue juga kalau ngawin ini kan jarang banget ya gua mantau-mantau gua lihat-lihat dia kadang gua biarin aja sampai bener-bener udah jadi anak nah baru gua buka gitu nah ternyata sesekali memantau dan mengontrol itu penting gitu gara-gara gua nggak kepantau nih temen-temen habis semua padahal ini jantannya yang bagus nih ini jantan kesayangan gue nih ya karena dia pinter banget jaga anak ya kan kesian banget tuh dia karena dia nggak bisa ngelakuin apapun ya karena semut kan dari atas nah gitu temen-temen itu informasi eh semoga bermanfaat buat kita semua ya eh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati